Pemkap Banyuwangi tengah merampungkan pengembangan sistem aplikasi pendidikan yang diberi nama Jendela Wangi, jelajah edukasi di laman pendidikan Banyuwangi. Aplikasi itu diperkenalkan Depati Banyuwangi Abdullah Azwaranas dalam upacara pendidikan nasional di Taman Belambangan Banyuwangi, Rabu 2 Mei 2018. Berbagai inovasi ditampilkan di aplikasi Jendela Wangi pada bagian anjungan inovasi yang memuat sejumlah program seperti Garda Ampu, Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putih Sekolah, SAS, Siswa Aisus Subaya, Biasiswa Banyuwangi Cerdas, serta pemberian uang saku tiap hari ke pelajar kurang mampu. Bupatianas mengatakan aplikasi ini berisi semua inovasi pendidikan yang dijalankan oleh semua stakeholder pendidikan yang ada di Banyuwangi. Aplikasi Jendela Wangi juga sebagai gerbang bagi masyarakat yang ingin melihat berbagai inovasi pendidikan Banyuwangi, sekaligus memantik kolaborasi publik agar terlibat dalam program pendidikan yang dijalankan Pemda. Pendidikan ini bagaimana mendorong siswa untuk mau sekolah. Maka kita berharap semua jejaring baik sekolah maupun masyarakat ikut menoleh ke kanan ke kiri bagi masyarakat yang tahu tetangganya yang belum bisa bersekolah tolong didatangi itu. Masalahnya apa? Karena biaya sekolah kan gak perlu lagi. Kalau memang mereka sangat miskin, Pemda menyiapkan uang saku sekarang. Totalnya 1,5 miliar untuk anak SD 5.000, SMP 10.000, dan SMA 15.000. Itu yang pokok menurut saya. Karena pendidikan ini untuk rakyat, maka semua rakyat harus bisa mengakses ke sekolah. Soalannya kita mau gak mendampingi mereka? Mendampingi untuk mau berangkat ke sekolah. Jika ada yang krusial bisa datang ke kepala sekolah, ke dinas pendidikan, dan juga datang ke camat atau keurahan. Karena target kami tidak ada anak yang tidak mampu sekolah. Terhadap anak yang dropout bisa masuk paket ABC. Ada namanya program Garda Ampuh. Jadi sebenarnya ini program uang saku ini sebenarnya melengkapi dari paket sebelumnya ada namanya Garda Ampuh. Jadi dana ini ingat diberikan setiap hari. Ini yang kurang dieksmus. Jadi kita memberikan dana setiap hari yang teknis pemberiannya diatur oleh dinas pendidikan supaya menggunakan administrasinya. Ini yang jarang dieksmus. Kemudian program uang saku ini melengkapi program pendidikan lainnya yang sudah ada seperti Garda Ampuh, tabungan pelajar 1 juta untuk 2.800 pelajar. Ingat 2.800 pelajar di Banyuang kita kasih tabungan 1 juta rupiah bagi anak yang kutus sekolah. Ini penting menurut saya, menarik untuk ditulis, diingatkan terus. Terus sehingga Banyuang membuat paket komplit sebenarnya. Jadi selain Garda Ampuh, uang saku. Kemudian program uang saku ini penting. Ini contoh kecil untuk membeli makanan di kantin saat istirahat dan lain-lain. Dan ini menurut saya paket ini belum ada di tempat lain. Nah ini yang dalam rangka hari pendidikan. Dan nanti kita akan datang ke siswa yang sudah menerima uang saku. Nah kira-kira gitu. Nah ini yang menurut saya bisa diberitakan, dimonitor bagaimana pemberian uang saku untuk anak-anak tidak mampu. Bupati Anas menambahkan dalam aplikasi tersebut dapat dilihat seputar program inovatif berikut lokasi best practice di mana program itu dilaksanakan. Contohnya, bila ingin melihat praktek program SAS terbaik, akan diarahkan menuju ke beberapa sekolah. Program SAS sendiri adalah salah satu inovasi Banyuwangi yang masuk dalam jajaran program unggulan penghargaan MDGS, Millennium Development Goals, setujuan pembangunan Millennium, yang dikelola sendiri oleh pelajar. Program ini tiap tahunnya mengumpulkan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk didistribusikan ke pelajar kurang mampu. Alfian Firdaus melaporkan. Terima kasih telah menonton!